Om saya mau nanya, air kolam sehat, kadang coklat, kadang hijau, itu faktor apa ya kira-kira? Mohon dijawab. Perlu kalian ketahui yang hidup di dalam kolam itu bukan hanya ikan nele, tapi banyak makhluk hidup lain yang bersifat mikroorganisme yang hidup berdampingan dengan ikan nele di kolam kita. Makhluk super mikro inilah yang membuat warna air kolam kita berubah-ubah, tergantung jenis kolam, iklim cuaca, pakan apa yang kita berikan, dan apa yang kita lakukan pada air kolam, termasuk sentuhan pemupukan. Intinya, mau warna air kolam kita seperti apa, itu tidak berpengaruh. Selama ikan nele sehat, makan lap, dan tumbuh normal, kita jangan kaget dan jangan bingung. Terkecuali jika warna air kolam berubah, terus ikan nele-nya bermasalah, baru kita lakukan tindakan. Yang pertama tergantung dari jenis kolam. Jika budidaya ikan nele segmen pembesaran di kolam tanah, jangan kaget. Warna air kolam coklat, toh pada dasarnya, begitulah warna air di kolam tanah. Begitupun di kolam terpal. Jika terjadi perubahan warna air kolam, baik di kolam tanah maupun di kolam terpal, jangan kaget. Fokuslah kepada kondisi ikan nele-nya. Apakah ikan nele-nya sehat, makan lahap, tumbuh normal, kalian pancing saja dengan pakan, pasti akan terlihat kok. Dan aroma daripada bau air kolamnya seperti apa. Jika bau menyengat, bau amoniak, terus ikan nele-nya bermasalah, bahkan ada yang gantung, bahkan juga ada yang kematian, nah baru kalian lakukan tindakan. Jika tidak terjadi seperti itu, ya jangan kaget. Yang kedua, tergantung iklim atau cuaca, atau dalam artian perubahan cuaca. Dari panas ke hujan, ataukah dari hujan ke panas, itu kan bisa jadi ada perubahan juga. Sebelum air kolam itu terkena hujan, misalnya berwarna hijau. Jadi warna air kolam hijau sebelum turun hujan. Tapi setelah hujan, warna air kolam menjadi coklat atau merah. Kita jangan heran dengan perubahan warna air tersebut. Fokuslah ke kondisi ikan nele-nya, bagaimana kondisinya. Menggantung atau tidak, responsif terhadap pakan atau tidak, air kolam bau atau tidak. Jika tidak ada perubahan sama sekali, kalian jangan kaget. Dan jangan melakukan tindakan apapun. Terkecuali kalau ada apa-apa, setelah turun hujan, warna air kolam jadi berubah, ikan nele-nya juga berubah, baru lakukan tindakan. Kalau tidak, ya jangan terjadi apa-apa, jangan kaget lah. Yang ketiga, tergantung pakan yang kita berikan. Biasanya budidaya ikan nele di kolam tanah pakai pakan alternatif. Di kolam juga warna air suka berubah-ubah. Kadang coklat, kadang hitam, kadang juga berwarna merah. Itu wajar-wajar saja sih. Yang penting fokuslah ke kondisi ikan nele-nya. Biasanya kalau pakan alternatif yang diberikan itu, baik di kolam tanah maupun di kolam darat, ya itu suka menimbulkan aroma bau yang khas. Aroma bau yang khas budidaya ikan nele seperti apa kalau pakai pakan alternatif. Tapi kita fokuslah ke kondisi ikan. Jika memang ikan sehat-sehat saja, ya kita jangan melakukan tindakan apa-apa. Kalau memang ada apa-apa, misalnya perubahan warna air menjadi hitam, pekat, dan bau, ya tinggal kocor aja. Atau melakukan pergantian air juga kalau di kolam terpa, silahkan. Kalau di kolam tanah cukup dikocor saja, jika terjadi sesuatu. Yang keempat, itu tergantung apa yang kita lakukan atau sentuh pada air kolam. Biasanya pemupukan air kolam sebelum tebar bibit juga mempengaruhi terhadap warna air kolam. Terkadang mitra saya sendiri juga, sebelum membeli nitrobakter ke saya, warna air kolam hijau. Tapi setelah mengaplikasikan nitrobakter, warna air kolam menjadi merah. Tapi ikan malah tambah sehat. Makanya malah tambah lap, itu kan bagus. Terkecuali kalau sudah diaplikasikan sesuatu, warna air kolam menjadi beda. Dan ikan nele juga berbeda. Arahnya itu ke arah negatif. Nah, baru kita lakukan sentuhan. Kalau tidak terjadi apa-apa, ya kita juga jangan kaget dengan perubahan warna air kolam tersebut. Intinya, selama perubahan warna air kolam itu tidak mempengaruhi kondisi ikan nele, jangan kaget dan jangan melakukan apapun. Terkecuali berubahnya warna air kolam, membuat ikan nele bermasalah, baru kita lakukan tindakan. Mikroorganisme yang hidup berdampingan dengan ikan nele itu bisa berubah-ubah dan berganti jika terjadi perubahan alam atau apa yang kita lakukan terhadap air kolam tersebut. Mudah-mudahan kalian paham dan jangan kaget lagi terhadap perubahan warna air kolam yang terjadi. Fokuslah kepada ikan nelek kalian, terjamin kesehatannya, gesitnya, makannya lahap, tumbuhnya optimal, syukur-syukur air kolamnya tidak bau. Kalaupun ada bau, tapi ikan sehat, untuk jaga-jaga silahkan kalian kocor saja ke kolam kalian dengan air baru. Jadi air baru masuk, air lamanya terbuang. Mudah-mudahan kalian paham dan terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham dan terima kasih.